Halo teman-teman Kembali lagi di Rizky Channel Bersama saya M Rizky Dengan name 06061282126032 Baiklah teman-teman Jika minggu kemarin kita telah membahas yang namanya start Yang kedua kita membahas tentang lari Baiklah pada minggu ini kita akan membahas tentang lompat jauh Lompat jauh ini merupakan salah satu cabang olahraga Bagian dari cabang olahraga atletik Yang mana lompat jauh ini memperhitungkan jarak Jadi semakin jauh kita melompat Maka semakin baik juga nilainya Baiklah dalam lompat jauh ini mempunyai beberapa gaya dan beberapa teknik Penasaran? Mari kita simak video ini Baiklah langsung saja Saya akan menjelaskan tentang materi lompat jauh Lompat jauh terdiri dari 4 teknik Yang pertama awalan Yang kedua untuk kita bertumpu Atau lompatan yang ketiga posisi melayang di udara Dan yang terakhir yaitu pendaratan Baiklah langsung saja Yang pertama yaitu awalan Awalan seorang jumper atau seorang pelompat Yaitu memulai dengan cara berlari Dengan cara berlari Mengapa sprint atau lari cepat Jadi pecepatan dalam lompat jauh itu sangat mempengaruhi lompatan kita Jauh tidaknya lompatan seorang jumper Itu tergantung dari cepatnya dia berlari Tapi dengan catatan Lari tersebut berirama Atau disesuaikan dengan lintasan Baiklah panjang lintasan Pada saat kita melakukan awalan Secara internasional yaitu 40 meter Tetapi jumper boleh memulai dengan jarak 30 meter Dengan jarak yang demikian Seorang jumper itu harus pintar-pintar mengambil diramah dalam berlari Jadi tidak terlalu cepat di awal Agar di akhir lebih maksimal Itu untuk awalan Jadi seorang jumper itu harus memperkirakan Harus memperkirakan diramah cara dia berlarinya itu Jadi itu sangat penting sekali Kemudian semakin dekat dengan papan tumbuh Yang nantinya akan digunakan sebagai tumbuhan Atau sebagai tempat kita melompat Itu semakin dekat Maka semakin cepat juga gerakan kita melari Itu juga sangat mempengaruhi dalam kita berlompat mati Jadi kemudian di teknik yang kedua Oke teman-teman Bagaimana kita pahamkan tentang awalan Berikutnya teknik yang kedua Yaitu tumbuhan atau lompatan Disini tumbuhan pada lompat jauh itu Ditandai dengan sebuah papan tumbuh Papan tumbuh itu berjarak 1 meter dari baklompat kita Ini saya contohkan saja di sini ada gari Nah disini kita anggap sebagai papan tumbuh Jadi seorang jumper itu menumpu Jarinya tidak boleh lewat dari jari sini Tidak boleh lewat dari papan tumbuh itu Ketika seorang atlet lewat dari papan tumbuh atau keluar Kakinya 1 jari keluar itu akan diangkat bit Jadi gagal Berikutnya pada saat kita menumpu setelah kita terlari Untuk menggunakan satu kaki Mengapa satu kaki? Karena dengan satu kaki Kita bisa melompat itu lebih jauh dan lebih tinggi Oke Baiklah disini Tidak ada ketentuan Melompat itu harus ditumpukan dengan kaki kanan atau kaki kiri Jadi disini kaki terkuat Jadi kita kaki terkuat seorang jumper Itulah yang dipakai Contohnya saya kiri Ini Posisi satu kaki menumpu Sedangkan kaki yang lain itu Mengayunkan badan ke atas Disini Atau membawa badan ke atas Agar nantinya pada saat sikap melayang di udara Itu lebih maksimal Jadi setelah berlari di pinggang Ketika berada di papan luku Satu lagi menumpu Tangan siap Ayunkan badan ke atas Oke Itu adalah teknik tolakan Atau kumpuan Baiklah teman-teman Itulah tadi dua tekniknya Yang pertama awalan Yang kedua Kumpuan atau lompatan Kita masuk ke yang ketiga Teknik ketiga yaitu Sikap melayang di udara Sikap melayang di udara itu sangat mempengaruhi lompatan kita Kenapa Semakin lama orang melayang di udara Atau sikap melayang di udara Akan semakin jauh juga lompatannya Jadi Yang ketiga ini Terbagi menjadi Tiga gaya Atau tiga sikap melayang di udara Yang pertama sikap jongkok Atau gaya jongkok Yang kedua gaya menggantung Yang ketiga gaya berjalan di udara Baiklah Yang pertama gaya jongkok Disini cara melakukan gaya jongkok Yaitu Ketika kita melakukan tukuan Ini kan ditekuk Kemudian kaki satunya menyusul Untuk kemudian ditekuk juga Dan tekukan itu Terletak di depan dadah kita Posisi tangan ketika melompat itu berada di atas Kemudian Pas melayan di udara itu dilempatkan ke depan Lemparkan ke depan Agar menambah Tolokan ke depan Dan juga badan agak dicomongkan ke depan Agar ketika kita bendarat Itu tidak terjatuh ke belakang Dan bagian tubuh lain tidak menutupan pasif Selain kaki kita yang menutupan Selain kaki kita yang menutupan Gailah seperti ini Seperti itu Ya itu untuk gaya jongkok Kemudian yang kedua Yaitu gaya menggantung Pada saat kita melakukan gaya menggantung Yaitu posisi tangan Ketika saat melakukan tumpuan Atau lompatan Berada di atas Seperti menggantung Kemudian disusul kaki yang ditepuk ke belakang Dua kaki ditepuk ke belakang Makan sedikit meletting Dan kemudian dilemparkan ke depan Seperti ini Jadi kaki ini ditepuk ke belakang Ini sikap tangan seperti menggantung Jadi kelentukan disini saat digunakan Pada lompat jauh itu kelentukan sangat digunakan Untuk menambah momentum kita Untuk melompat lebih jauh Itu untuk gaya menggantung Kemudian yang ketiga Yang biasa dipakai Dalam lompat jauh yaitu Gaya berjalan di udara Gaya berjalan di udara Sesuai dengan namanya Jadi ketiga gaya ini Yang membedakannya adalah Posisi saat kita berada di udara Atau saat berada layang di udara Jika berjalan di udara Seperti namanya ya berjalan Jadi itu Jadi sikap kita seperti menggantung udara Jadi semakin lama kita melayang Semakin kita lama melayang Maka jarak yang kita tepuk juga Atau lompatan kita juga Akan lebih jauh Jadi ada tiga teknik tadi Yang pertama gaya jongkok Yang kedua gaya menggantung Dan yang ketiga gaya berjalan di udara Baiklah ketiga gaya ini sangat baik semua Kenapa? Jadi tergantung penguasaan seorang jumper Jika dia menguasakan gaya jongkok Maka itu akan baik hasilnya Ada pun nanti jumper yang menggunakan gaya menggantung Ketika dia sudah mengasih gaya itu Maka juga akan hasil baiknya Baik juga hasilnya Yang ketiga juga demikian Berjalan di udara Jadi seorang jumper itu harus menguasai seluruhnya Tapi satu yang harus lebih dikuasainya Untuk melakukan lompatan Karena tergantung penguasaannya Itu untuk teknik Melayang di udara Atau sikap melayang di udara Oke teman-teman Bagaimana? Sudah mengerti dan sudah faham? Oke Baiklah kita masuk materi yang terakhir Yaitu saat pendaratan Sikap pendaratan Sikap pendaratan Yaitu menggunakan tumpuan dua kaki Mengapa? Jika satu kaki kita bertumpu Jadi misalnya Itu tubuh tidak seimbang Tubuh tidak seimbang Dan akan mengakibatkan Sedera pada kaki kita Karena tidak bisa menahan beban tubuh Jadi gunakanlah tumpuan kaki Dengan sikap Badan contohkan depan Dan tak harus ikan Mengapa? Agar mengurangi Yang namanya Bersikap kita terjatuh ke bakar Jika kita terjatuh ke bakar Itu sangat fatal Mengapa? Saatnya kita pendarat saja dengan punggung Jadi kita pendarat dengan punggung Itu akan berakibat fatal pada jangka Mengapa? Yang pertama Yaitu mengurangi jaraknya Mengurangi jaraknya Jadi itu sebuah kerugian dari seorang jumper Yang kedua Akan mengakibatkan Cidera Cidera pada punggung Mengapa? Karena pencuran antara punggung tadi Dengan Pempatir atau dengan patir tersebut Jadi Saat kita melakukan pendarat Gunakan lantuk Dua kaki Jadi kita Tolongkan satu kaki Kendaratnya dua kaki Dengan posisi Tahan di depan Dan badan di gondong Agar tidak jatuh di belakang Oke, demikian Untuk penjelasan Tentu Baiklah teman-teman Bagaimana? Sudah paham kan Tentang empat teknik Pada saat kita melakukan Lompat jauh Oke, terima kasih Demikianlah penjelasan dari saya Mengenai lompat jauh Pada keterampilan dasar Atletik Semoga bermanfaat Dan semoga menjadi Media pembelajaran Semoga bermanfaat kalian berada Oh ya Jangan lupa Di subscribe Like Share Dan komen Untuk apa? Untuk menonton channel saya Agar bisa berkembang Dan kemudian saya bisa mengupload Content-content berikutnya Yang lebih bermanfaat Dan bisa menjadi Media pembelajaran Bagi teman-teman Dan gaul-gaul sekalian Terima kasih Itulah dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga